Jangan silau dulu dengan tamanmu yang gonta ganti mobil, yang hiling-hiling keliling-keliling tiap bulan ambil cuti mungkin. Setiap libur pasti pergi kemana-mana. Jangan kamu silau dulu dengan itu, lalu kamu menghalalkan segala acara. Menggunakan semua tenagamu hanya dengan serba duit, tapi kamu meninggalkan persekutuanmu dengan itu. Samuel itu bukan keturunan daripada harum, tapi bisa dia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi yang besar di Israel. Karena apa? Dia tiap hari tinggal di baik suci, bersekutu dengan Allah. Saudara jangan sesali kamu gak kaya raya dari orang tua. Gak usah sesali kita gak punya garis keturunan darah biru, darah merah, berdarah-darah mungkin keadaan kita. Siapa disini yang keadaan hidupnya? Seolah-olah seperti sudah gak bisa ngapa-ngapain. Aku sudah gak bisa ngapa-ngapain. Lagi sudah di titik terendah, bahkan mau menyerah. Keadaan orang Israel seperti itu. Digambarkan tulang-tulang kering, berarti orang yang sudah di dalam kubur, berarti sudah mati. Sudah gak punya kemampuan. Gak bisa apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, Aku akan membuka kubur-kuburmu. Wow! Dan membangkitkan kamu. Sekalipun saudara ku keadaanmu seperti di liang kubur, hari ini Tuhan bisa membuka jalan bagimu untuk kau bangkit kembali.